Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini Edisi 8 Oktober 2021 Jumat, Pekan Biasa ke-27 Disusun oleh Frater Dami Hale SVD Dan akan dibawakan oleh Frater Sian Leon SVD Selamat mendengarkan Bacaan Injil dan Renungan hari ini Bacaan Injil dan Renungan hari ini Bacaan Injil dan Renungan hari ini Dari Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai 26 Sekali peristiwa Setelah Yesus mengusir setan Ada beberapa orang yang berkata Ia mengusir setan dengan kuasa Belsebum Kepala setan Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka Lalu berkata Setiap kerajaan yang terpecah-pecah Pasti binasa Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah Pasti runtuh Jika iblis juga terbagi-bagi Dan melawan dirinya sendiri Bagaimana mungkin Kerajaannya dapat bertahan Sebab kalian berkata Bahwa aku mengusir setan Dengan kuasa Belsebum Jadi Jika aku mengusir setan Dengan kuasa Belsebum Dengan kuasa apakah Pengikut-pengikutmu Mengusir setan Sebab itu Mereka lah yang akan menjadi hakimu Tetapi jika aku mengusir setan Dengan kuasa Allah Maka sesungguhnya Kerajaan Allah Sudah datang kepadamu Apabila seorang yang kuat Dan bersenjata lengkap Menjaga rumahnya Amanlah segala miliknya Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya Menyerang dan mengalahkannya Maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata Yang diandalkannya Dan akan membagi-bagikan rampasannya Barang siapa tidak bersama aku Ia melawan dagu Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku Ia mencerai beraikan Apabila roh jahat keluar dari manusia Ia mengembara di tempat-tempat yang tandus Mencari perhentian Dan karena tidak mendapatnya Ia berkata Aku akan kembali ke rumah yang telah ku tinggalkan itu Maka pergilah ia Dan mendapat di rumah itu Bersih tersapu Dan rapi teratur Lalu ia keluar Dan mengajak tujuh roh lain Yang lebih jahat daripadanya Dan mereka masuk Dan tinggal disitu Maka akhirnya Keadaan orang itu Lebih buruk daripada Keadaannya semula Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak ibu saudara saudari Pecinta sang sabda yang terkasih Judul renungan kita hari ini Yaitu Jangan berprasangka buruk Dalam kisah Injil hari ini Yesus yang memiliki kuasa Menunjukkan belas kasihan Kepada orang-orang sakit Dengan mengusir setan Dalam kisah tersebut Kita dapat merenungkan dua hal penting Untuk hidup kita Yakni Pertama Yesus memiliki kuasa Untuk mengusir setan Tindakan Yesus ini Amat penting Bagi setiap orang Yang beriman kepadanya Bersama Yesus Kita dapat mengalahkan Segala kuasa rojahat Yang merasuki hidup kita Yesus Yang memiliki kuasa Memampukan kita Untuk melawan kuasa setan Namun Namun Kerap kali Kita kurang percaya Atau ragu Terhadap kuasa Yesus Dan lebih Mengutamakan Kekuatan manusiawi kita Tindakan ini Seringkali membuat kita Terjerumus Dan jatuh Dalam pencobaan Kedua Tuduhan orang-orang Farisi Bahwa Yesus Mengusir setan Dengan kuasa Belzebul Sikap orang-orang Farisi ini Sangat jelas Dalam kisah Injil hari ini Bagi kita Orang beriman Menuduh adalah Suatu sikap Yang tidak benar Apalagi Menuduh orang Yang tidak bersalah Tanpa suatu alasan Yang jelas Pecinta Sang Sabda Yang terkasih Kualitas Seorang beriman Dapat diukur Dengan seberapa sering Atau seberapa banyak Ia melakukan Perbuatan baik Jika hal itu Tidak nampak Dalam kehidupannya Maka Orang atau pribadi Tersebut Dinilai Kurang beriman Atau Tidak layak Disebut Sebagai Murid-murid Kristus Melalui Injil suci Hari ini Yesus Mengajak kita Untuk Percaya Padanya Karena Dia yang Memiliki Kuasa Untuk Mengusir Setan Dan Segala hal Yang Mengganggu Kehidupan Kita Selain itu Yesus Juga Mengajak Kita Untuk Bersikap Bijaksana Dalam Bertutur Maupun Bertindak Dalam Mengambil Sebuah Keputusan Bukan Sebaliknya Memilih Jalan Pintas Lewat Cara Menuduh Orang Lain Tanpa Suatu Alasan Yang Jelas Dua Ajakan Yesus Ini Penting Untuk Kita Hidupi Dalam Hidup Harian Kita Karena Dengan Cara Itu Kita Telah Menunjukkan Diri Kita Sebagai Orang Beriman Ya Yesus Kuatkanlah Iman Kami Akan Dikau Supaya Dalam Namamu Kami Mampu Mengatasi Segala Kesulitan Hidup Baik Yang Kami Alami Sendiri Maupun Yang Dialami Oleh Saudara Saudari Di Sekitar Kami Amin Sahabat Sahabat Pencinta Sang Sabda Kita Baru Saja Mendengar Bacaan Injil Dan Renungan Edisi Hari Ini Sampai Jumpa Kembali Pada Edisi Berikut Terima Kasih Kepada Divisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santu Paulus Ledalero Semoga Sang Sabda Menjiwai Seluruh Pengalaman Hidup Kita Hari Ini Tuhan Memberkati Kita Sekalian Amin Terima Dalam Satu Hati Terima Kasih Yesus Mari Dengarkan Sabda Dari Komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero Setiap Hari Senin Sampai Dengan Sabtu Di www.seminariledalero.org Sabtu Kusampil Buang Bajo Subat Tunggu Bagus Sini Mari Batu Silamun Dengan Air Kasih Supaya Memu Abangnya Biar Genji Tuhan Selalu Menyala Di Tanah Rumah Mula Medi Terima kasih.